Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Mahasiswa semuanya Yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Ini merupakan pertumbuhan praktikum yang ketiga Mata Kuliah Data Mining Dimana di dalam mata kuliah praktikum kali ini Kita akan mempelajari mengenai data exploration Data exploration ini adalah Merujuk pada pre-elemenary investigation Sebelum investigasi lebih lanjut Pada data yang diberi penugasan Untuk bisa memberikan pemahaman lebih baik Secara spesifik karakter dari data tersebut Ada dua key motivation for data exploration Yang pertama adalah membantu users memilih A priori pre-processing Pre-processing mana yang nanti akan menjadi pilihan Dan juga data analysis teknik yang digunakan Jadi yang pertama membantu user Teknik pre-processing apa yang nanti akan dilakukan Dan analisis seperti apa yang nanti akan digunakan Yang kedua adalah memberikan Membuat Menggunakan human's ability to recognize pattern Nah ini pattern ya Jadi kalau berbicara mengenai data Selain apa namanya Informasi apa Sebelum masuk ke knowledge Pengetahuannya Ataupun outputnya disana Kita bisa memahami pola data tersebut Nah untuk praktikum kali ini Seperti biasa Nanti kita akan menggunakan google collab ya Google collab Silahkan nanti dibuat Di dalam praktikum kali ini Ada inputan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terus ada data visualisasi Nah ini Ada 10 inputan Ada 10 inputan Yang akan kita praktekkan disini Kita akan mengambil data iris Data iris ini data bunga ya Dimana nanti penjelasan disini adalah Summary statistic R quantities Jadi kita akan Melihat summary statistik Yang berupa kuantitas penilaian disini Nilai ya Such as the main Rata-rata dan standar deviasi Standar deviasi itu Kalau pengertiannya Kalau kita bisa Cari ya Nah dalam statistika ini Simpangan baku atau deviasi standar Ukuran sebaran statistik yang paling Lansin Dari data tersebut Sebaran statistiknya ya Yang mengcapture varies karakteristik Dari potensial besarnya set of value Pada single number Di dalam tutorial ini Kita akan menggunakan iris sample data Yang terdiri dari 150 Bunga 150 iris flowers Masing-masingnya 50 Dibagi ada 3 kelas disini 3 iris Setosa Versi color Dan virginica Masing-masingnya memiliki Karakteristik 5 atribut Yaitu adalah Length Width Sepal Petal Dan kelas Nah ini Kalau nanti Sudah masuk Tinggal Di new notebook Ya Sama seperti kemarin Atau Nggak Atau maksudnya nanti adalah Pemberian penamaan ya Nah ini Praktikum 03 Data mining Nama Nimsodata Kita masuk Ke praktek ya Bagaimana cara Load CSV data Nah ini CSV data Ini Ini kalau kita Kita perlu download Sebenarnya Nggak perlu download Disini Ya Nggak perlu download Ini nggak perlu di download Karena apa Nah ini kan Karena di dalam Tutorial kita Ini sudah datanya Langsung kita ambil Langsung kita ambil Oke Kita running Disini keluar Apa Connecting Lalu nanti Bisa kita lihat Bisa kita lihat Oke sudah selesai Jadi kita nggak perlu download Ini cukup Websitenya yang mana Datanya yang seperti apa Copy linknya Seperti itu ya Disini adalah data column Data column Disini Data titik column Sepal length Sepal width Data length Seperti itu Data head Seperti ini Menampilkan Lima Lima baris Kalau titik head Menampilkan Lima baris Nah seperti itu ya Nah silahkan nanti Dilanjutkan Untuk mempraktekan Semua yang ada Di dalam Inputan ini ya Inputan ini Apakah nanti sama Nah setelah itu Tugas saudara adalah Apa Setelah data Sudah berhasil Sudara explore Seperti ini ternyata Silahkan nanti Menggunakan data Yang lain Bagaimana Pemahamannya Saudara melihat Data yang lain Nah ini ada Iris nih Ya Tadi itu Iris Tadi copynya Seperti apa Nah ini data folder Maksudnya ke data folder Terus tinggal di Iris data Klik kanan Copy Ambilannya Seperti itu tadi Sama nggak Nah sama ya Antara atas Sama ini ya Nah Dengan data yang lain Misalnya nanti ya Kita lihat Ini Kalau saya Kebingin jantung Misalnya Penyakit jantung Data foldernya Saya ingin lihat Dot datanya Mana ini Dot datanya Kita lihat Kita pilih Klik new data Copy link Saya kepingin melihat Ya Saya kepingin melihat Nanti Ini tugas saudara Nanti setelah Mempraktikan Yang Iris Tersebut Tinggal Tinggal Seperti Bismillah Nah ini Ini datanya Ini Datanya Seperti ini Kak Pak Aku berbeda Dengan yang ini Ya Kita harus memahami Data tersebut Bagaimana Cara memahaminya Nah ini Kita lihat tuh Jadi disini Adalah Ini Atributnya ya Jadi ada 14 atribut Ini Umur Jenis kelamin Ini Code CP Ini apa ini CP 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 Mana CP Ini C Spine Jenis penyakit Dadanya Ini Nah ini Kan disini Ada 14 Data Ini 9 1 Data Data Kolom Data Kolom Nah Kita Coba Kita Coba Lihat Bismillah Raku Dan Bisa Kalau yang Iris Benar Enggak Ini Adesis Iris Kita Lihat Atributnya Ini Ada 5 Atributnya Information Kalau Heart Disis Nah Ini Ada Ini Kita Kopi Copea Atau Enggak Siti Kopi Kita Langsung Ini Age Sex JP Sex JP Apalagi umurnya tres BPS lagi kolesterol mungkin ini nanti lihatnya disini ya lihat dari komplit atribut dokumentasinya ya kalau aku lagi FPS FPS apa itu bisa terlihat disini FPS nih fasting blood sugar FPS apalagi flash apalagi ini harus di copy semuanya ini atributnya ini agar kita bisa membaca nanti koloknya ya nah seperti ini ya bismillah mudah-mudahan bisa dipraktikan tidak sampai error kalau nanti error kita bisa mengetahui notifikasinya nanti ya tidak usah panik Pak saya nggak bisa saya nggak bisa harus kita mencoba untuk mencari tahunnya di stock overflow ataupun yang lainnya nanti ya masih sesuai semuanya Pak ini boleh enggak kita kita ganti ini agar lebih kita familiar boleh boleh asalkan tidak apa namanya disesuaikan dengan ininya ya disesuaikan dengan apa namanya empor nomorannya nomor satu itu harus h geomor gitu ya kita kan hetwa itu dicampung ngga kita ganti lagi dengan misalnya caito wajah jaduh jaduh mana jaduh Oh nomor 12 arti pasien sekali ya ca-smoke fpsdm-farm nah ini contoh datanya seperti ini waduh jalan jain cata nanti bagaimana nitricks pro diuriti proto ini bahasa kedokteran sekalian nggak apa-apa kita coba dulu aja ya Boleh nanti menggunakan data-data yang lainnya ya. Yang mungkin bisa saudara pahami ya. Tidak hanya diabetes gitu paham ya. Hanya mencontohkan untuk tugas saudara nantinya ya. Nah, kalau ini error berarti kita ganti dengan data yang lain. Error, length mismatch, expected axis has one element new value. Ada satu element new value, have 14 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ini pada length mismatch. Kita cari di stack overflow. Kemudian, drag open. Length mismatch. Nah, kita cari ini. Kita bisa mismatch. Kalau kita lihat, kalau kita lihat ya. Coba kita cari. Ini, kita ambil datanya. Kalau kita lihat seperti ini. Total. Discribe itu untuk apa? Menghitung ada berapa banyak data. Ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau kita ingin melihat data, sebenarnya seperti itu. Ini, cuma ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini yang new data. Maaf, ini data. Kita cari yang bukan new data. Nah, kita lihat hadis. Kita lihat, kita lihat, kopi link. Seri-seri data ini. Tidak apa-apa ya. Ini, ini, ini datanya cuma tujuh. Ini, mohon maaf saya salah ini ya. Kita coba yang, yang ini coba. Yang name atau ada enggak yang name. Tidak ada. Oke, kita cari yang Hungarian data. Kita cari yang Hungarian data. Kopi link. Kita cari. Ya, dihengurin data. Bismillah. Oh, ya ini cuma tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh. Bukan empat belas kolom ya. Bukan empat belas kolom. Jadi, ini ada sesuatu yang berbeda. Kita coba mencari proses penggurin data. Ini berarti, warning-nya apa ini? Tidak ada. Kita coba yang bukan heart disease. Misalnya adalah human activity recognition. Nah, ini coba kita lihat. Atributnya ada berapa ini? For each record. 30 subject. Kita pengen cari. Waduh. Kok dropship ini? Dropship ini. Cari yang lain lagi. Adult. Coba adult. Adult itu apa? Memprediksi income 50k, 50 ribu per year. Berdasarkan sensus data. Ini datanya ada berapa ini? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ambil datanya. Misalnya, ini ada data nih. Kita lihat nih. Copy link. Maaf yang tadi, heart disease ya. Datanya tidak sesuai dengan yang ada di. Nah, ini. Nah, ini. Kita ganti ini. 39-nya apa ya? Data column itu adalah state books. Wah, ini ya. Itu 771 lumayan itu apa ini? Nah, ini adalah data. data mengenai penghasilan ya. Penghasilan. Age. World class. Education. Memang yang paling ringkas adalah iris ya. Tetapi saya mengharapkan saudara nanti juga bisa ini. Nah, ini ada beberapa atribut ini. Lira for dataset. Ada empat dataset ini. Nah, car evaluasi. Coba kita lihat. Cari yang bisa nanti saudara buat kolomnya sama seperti tadi ya. Nah, ini dicari-cari ini. Dicari-cari. Link ini nanti akan saya berikan. Di mana? Di e-learning. Sebagai apa? Sebagai bentuk penugasan saudara setelah saudara praktik. Seperti ini. Nah, ini ya. Praktik seperti ini. Contohnya adalah iris di sini. Ini input 1 sampai 10. Nanti coba saudara praktikan. Lalu bentuk penugasannya adalah nanti saya kepingin saudara mengambil data di UC machine learning repository yang link-nya nanti akan saya berikan. Setelah itu ambil popular data di sini. Seperti saya tadi gitu ya. Ambil popular data di sini. Data foldernya di klik. Di sini kalau tidak ada dot data. Tidak usah. Saya mencontohkan yang dot data tadi ya. Ini adalah when quality. Data foldernya ada dot data. Ini tidak ada. Terus ada brace cancer. Lihat ada data quality. Nah, ini dot data ini. Bisa dilihat. Ini bisa nanti di copy ya. Dot datanya ya. Nah, nanti silahkan dibuat kolom. Atributnya sesuaikan dengan ini. Seperti itu ya. Seperti saya tadi ini. Nah, ini. Ini saya hilangkan. Biar tidak bingung. Nah, ini. Tapi kalau di praktikum kita karena apa namanya. Coba kita hilangkan ya. Coba kita hilangkan. Coba kita hilangkan. Kita running. Nah, bentuknya kan seperti ini. Bentuknya kan seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini coba kita aktifkan lagi. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini adalah kelasnya. Dia masuk ke klasifikasi apa? Iris atau satu yang lainnya. Nah, ini. Perubah. Nah, oleh karena nanti yang seperti ini nanti. Tolong nanti bisa dirubah menjadi kolomnya sesuai dengan apa namanya seperti yang ada di dalam atribut sini. Atribut information-nya. Nah, gitu ya mas Tisa semuanya ya. Jadi nanti silahkan nanti dipraktekkan. Contoh dari Iris Setosa. Lalu ngambil satu most popular dataset di sini untuk dipraktekkan sebagai bentuk penugasan saudara. Paham ya mas Tisa semuanya ya? Silahkan nanti dipraktekkan. Jika nanti menemui kesulitan, nanti tetap akan ada diskusi di pertemuan yang ketiga data mining. Untuk pengumpulannya. Nah, bentuk pengumpulannya adalah IP, YNB-nya tadi. IP, YNB-nya tadi. Saya ulangi. Pengumpulannya adalah ini. Hasil pengerjaannya tadi. File. Hasil pengerjaan yang dengan data baru ya mahasiswa semuanya ya. Bukan yang Iris, tapi dengan data yang baru. File. Download. Mana download-nya? Oh, nggak ada download. White, white. Ah, ini download. Mohon maaf. IP, YNB-nya di download, lalu di upload. Gitu ya mahasiswa semuanya. Untuk untuk praktikum pertemuan yang ketiga ini dengan judul Data Exploration. Waktunya tetap satu minggu. Tidak ada laporan dokumen ya. Saya hanya ingin melihat pengerjaan sodara .ip, YNB-nya. Jupiter Notebook-nya. dengan data yang baru yang ada di dalam uji mesin repositor. Terima kasih. Saya Ahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. hadah.